Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Jessica Angelin, Muhammad Fikri Zulfikar, Putri Indah Pertiwi, Septi Unita, dan saya sendiri Amal Sundari sebagai moderator pada kesempatan presentasi kali ini Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai buku tema 1, kelas 1 untuk SDMI mengenai diriku Buku tema 1, kelas 1 ini berisikan 4 subtema Yang pertama, subtema 1 itu mengenai aku dan teman baru Lalu subtema 2 mengenai tubuhku Subtema 3 mengenai aku merawat tubuhku Dan subtema 4 mengenai aku istimewa Pada tema 1, aku dan teman baru di halaman 1 ini Hasil analisisnya yaitu analisis kognitif mengenai perkenalan, memiliki teman di sekolah, berteman dengan siapapun, kasih sayang, dan lingkungan sekolah Analisis afektif, siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dengan teman di lingkungan sekolah Serta saling menghargai antar teman Terdapat juga karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi rasa syukur, cinta sesama, kasih sayang, tolong menolong, dan hidup rukun Pada subtema 1, halaman 2 Hasil analisis kognitif yaitu mengenai salam atau pamit kepada orang tua, bertemu teman, atau bersosialisasi dengan siapapun Hasil analisis afektif yaitu siswa dapat menumbuhkan sikap sopan santun dengan bersalaman sebelum berangkat sekolah kepada orang tua Dan juga siap bertemu dengan teman-teman baru di sekolah Lalu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi rasa sopan terhadap orang tua Dan semangat untuk bertemu ataupun bersosialisasi dengan teman di sekolah Pada subtema 1, hasil analisis kognitif kami ialah terdapat salam atau pamit kepada guru dan juga ramah Lalu hasil analisis afektif siswa dapat menumbuhkan sikap sopan santun dengan memberikan salam kepada guru dan ramah dengan memberikan senyuman terhadap guru dan orang tua Terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi rasa sopan terhadap guru dan sikap ramah dengan belajar memberikan senyuman kepada siapapun Lalu pada subtema 1, halaman 5, 6, 7 Sebetulnya isi pembahasannya ini sama, hanya saja step by step Yaitu pada halaman ke-7 pembahasannya muatannya lebih kompleks Yaitu pada halaman 5 dibahas mengenai berkenalan dengan teman baru Lalu halaman 6 mengenai berkenalan sambil bernyanyi bersama teman Lalu pada halaman 7 ini lebih kompleks yaitu berkenalan sambil bernyanyi dan juga siswa diharapkan mampu mengenali suara teman Hasil analisis kognitif yaitu mengenai berkenalan, bernyanyi dan juga mengenal suara teman Hasil analisis afektif siswa dapat bersosialisasi berkenalan dengan teman baru melalui nyanyian yang menyenangkan dan membuat suasana menjadi bahagia Serta siswa diharapkan dapat mengenal teman melalui suara yang berbeda-beda Lalu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung yaitu belajar untuk berkenalan dengan teman baru melalui nyanyian sekaligus dapat mengenal suara teman yang berbeda-beda Setelah tadi berkenalan, bernyanyi dan mengenal suara teman, sekarang berkenalan, bermain dan bercerita bersama teman Di alaman 10 ini, hasil analisis afektif yang kami dapatkan adalah siswa dapat bersosialisasi berkenalan dengan teman baru melalui permainan yang menyenangkan dan belajar percaya diri dengan menceritakan teman Nah, terdapat juga karakter sosial dan nilai yang terkandung yaitu belajar untuk bermain bersama teman Siswa diharapkan mampu percaya diri untuk bercerita di hadapan teman dengan menceritakan teman yang sekaligus dapat menjadi alternatif permainan dalam perkenalan Kemudian pada alaman 18, terdapat gambar anak siswa menyalami gurunya saat hendak pulang sekolah Nah, aspek kognitif yang kami dapat itu adalah salam atau pamit kepada orang tua dan guru serta bersyukur Hasil afektif yang kami dapatkan, siswa dapat menumbuhkan sikap sopan santun dengan bersalaman dan berpamitan kepada orang tua sebelum pulang ke rumah Lalu memberikan salam kepada guru saat tiba di sekolah serta menumbuhkan sikap rasa syukur kepada Tuhan Dan terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung lebih kompleks meliputi rasa sopan terhadap orang tua dan guru serta menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan Kemudian di alaman 20, aspek kognitif yang kami dapat juga sama Berkenalan, bernyanyi, dan mengenal suara teman dan bermain bersama teman Nah, aspek afektif yang kami dapat, siswa dapat bersosialisasi dengan mengajak teman bermain sambil bernyanyi bersama teman dengan nyanyian yang menyenangkan serta dapat mengenal suara teman Nah, karakter sosial dan nilai yang terkandung yaitu siswa diharapkan berani untuk mengajak teman bermain sambil bernyanyi bersama dan diharapkan dapat mengenal suara teman Kemudian pada alaman 29, terdapat gambar siswa murid yang sedang belajar sebelum berdoa Nah, aspek kognitif yang kami dapat yaitu berdoa bersama teman Kemudian aspek afektif yaitu siswa dapat menunjukkan sikap taat terhadap Tuhan dengan membiasakan diri untuk berdoa sebelum belajar Agar pembelajaran yang berlangsung dapat berjalan lancar Dan karakter sosial dan nilai yang terkandung yaitu pendidikan karakter berdoa sebelum belajar diharapkan siswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh Kemudian kita masuk ke subtema 2, tubuhku Pada halaman 40, terdapat aspek kognitif makan bersama keluarga, sikap sopan saat makan, dan berdoa sebelum dan sesudah makan Kemudian aspek afektif yang terdapat adalah siswa dapat menunjukkan sikap sopan saat makan bersama Kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah makan, cara makan yang baik dan benar Kemudian karakter sosial dan nilai yang terkandung yaitu pendidikan karakter berdoa sebelum dan sesudah makan Menunjukkan sikap sopan saat makan bersama, dan tata cara makan yang baik dan benar Pada subtema 3, halaman 92, hasil analisis kognitifnya Satu, menjaga kesehatan gigi Kedua, menghibur teman yang sedang sakit ataupun kesulitan Nah, hasil analisis afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap peduli terhadap sesama Yaitu dengan cara menghibur teman yang sedang sakit ataupun kesulitan Baik melalui nyanyian ataupun hal lain Terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi rasa peduli terhadap sesama Dengan cara menghibur teman yang sedang sakit ataupun kesulitan Pada subtema 3, halaman 105, hasil analisis kognitif Yaitu menjaga kebersihan lingkungan, bermain bersama teman, dan belajar huruf Hasil analisis afektifnya, siswa dapat menerapkan sikap menjaga kebersihan lingkungan Misalnya dengan merapikan mainan dan menjaga kebersihan diri Nah, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi Siswa diharapkan mampu untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya Pada subtema 3, halaman 110, hasil analisis kognitif Satu, bercerita dan menjaga kebersihan gigi Hasil analisis afektif Yaitu siswa dapat bersosialisasi dengan bercerita bersama teman, guru Mengenai pentingnya menjaga kebersihan gigi Disini terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi Rasa percaya diri untuk bercerita Bersama teman, guru, serta siswa diharapkan rajin untuk menjaga kebersihan gigi Pada subtema 4, halaman 115, hasil analisis kognitifnya Satu, mengharga orang, yang keduanya rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan Hasil analisis afektifnya, siswa dapat menerapkan sikap saling menghargai dengan orang lain Menemukan rasa syukur terhadap diri sendiri dan ciptaan Tuhan Disini terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi Satu, saling menghargai Dua, rasa syukur Dan percaya diri terhadap diri sendiri Pada subtema 4, halaman 116, hasil analisis kognitif Saling menghargai perbedaan, berteman, dan rasa syukur Hasil analisis afektif Siswa dapat menerapkan sikap saling menghargai dengan orang lain Yang memiliki perbedaan budaya, fisik, maupun sifatnya Menemukan rasa syukur terhadap diri sendiri dan seluruh ciptaan Tuhan Disini terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi Saling menghargai Rasa syukur dan rasa percaya diri terhadap diri sendiri Pada subtema 4, halaman 118 Tentang keberagaman dalam keluarga Hasil analisis kognitifnya seperti ciri hasil setiap orang Hasil afektifnya Siswa dapat menganalisi ciri-ciri fisik dan perbedaan fisik di setiap anggota keluarga Juga mengetahui kesukaan setiap anggota keluarganya Nilai karakter yang terkandung yaitu Siswa dapat bersosialisasi dengan baik dengan anggota keluarganya Dan mampu mengetahui ciri fisik dan kesukaan setiap anggota keluarganya Kemudian pada setelah 4, halaman 122 Hasil analisis kognitifnya seperti bermain, bermacam-macam permainan, dan saling menghargai Analisis afektifnya Siswa dapat menerapkan sikap saling menghargai saat ada teman yang memainkan jenis permainan yang berbeda Raka sosial yang terkandung meliputi saling menghargai atas perbedaan Dan bersosialisasi dengan teman serta lingkungan sekitarnya Pada subtema 4, halaman 126 Hasil analisis kognitifnya meliputi kegiatan bersama keluarga Makan kesukaan, makanan kesukaan, dan saling menghargai Analisis afektifnya, siswa dapat menerapkan sikap saling menghargai atas perbedaan kesukaan Dan dapat melakukan kegiatan bersama dengan keluarganya Saransar sosial yang terkandung meliputi saling menghargai atas perbedaan Dan bersosialisasi dengan keluarganya Pada subtema 4, halaman 131 Terdapat hasil analisis kognitif seperti bermain menerus iri bijak Bermain berkompok Afektif, siswa dapat bekerja sama dengan memainkan permainan yang menyenangkan Walaupun dengan kemampuan yang berbeda-beda Karakter sosial yang terkandung Yaitu menumbuhkan sikap persatuan dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama Pada subtema 4, halaman 135 Hasil analisis kognitif meliputi Mempunyai kesukaan yang berbeda Tetapi mereka saling menghargai Hasil afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap saling menghargai Walaupun kesukaannya berbeda Terdapat karakter sosial Dan nilai yang terkandung Meliputi Saling menghargai satu sama lain Walaupun berbeda-beda kesukaan Pada buku tema 1 Kelas 1 sekolah dasar Dalam subtema 4 yang berjudul Alku Istimewa Pada halaman 136 Guru mengajak siswa untuk bernyanyi lagu tentang persahabatan Aspek kognitifnya yaitu Persahabatan dan bernyanyi Aspek afektifnya yaitu Siswa dapat menunjukkan sikap setiakawan Bersahabat walaupun memiliki perbedaan Dan diajarkan melalui sebuah nyanyian Terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung Meliputi setiakawan Berteman dengan siapa saja Dan percaya diri untuk bernyanyi Pada halaman 140 Terdapat gambar Saling menghargai antar teman Dan saling menghormati Aspek kognitifnya yaitu Ciri khas setiap orang Dan percaya diri Aspek afektifnya Siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri Dengan menyebutkan ciri-ciri setiap anggota keluarga Dengan menghargai perbedaan Terdapat karakter sosial Dan nilai yang terkandung Meliputi sikap percaya diri Dan menghargai perbedaan Melalui analisis ciri-ciri anggota keluarga Pada halaman 141 Terdapat gambar seorang keluarga yang sedang gotong royong Membersihkan rumah Aspek kognitifnya yaitu Bekerjasama dalam keluarga Dan membersihkan rumah Aspek afektifnya Siswa dapat bekerjasama dengan baik Bersama keluarga dalam hal menjaga kebersihan rumah Terdapat karakter sosial Dan nilai yang terkandung Meliputi kerjasama dalam membersihkan lingkungan rumah Dan menerapkan sikap rajin untuk selalu membersihkan lingkungan sekitar Selanjutnya pada halaman 144 Terdapat gambar Seorang ibu dan dua orang anak yang sedang berpelukan Aspek kognitifnya yaitu saling menyayangi Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap saling menyayangi Kepada semua orang khususnya anggota keluarga Terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung Meliputi saling menyayangi sesama manusia Selanjutnya pada halaman 145 Guru mengajak siswa untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kasih ibu Aspek kognitifnya yaitu rasa sayang terhadap orang tua Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap sayangnya Kepada orang tua melalui sebuah puisi Terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung Meliputi rasa kasih sayang terhadap orang tua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh